Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah Imam Hassan bin Ali bin Abi Talib r.a. episode ketiga atau yang terakhir Imam Hassan r.a digolongkan dalam generasi sahabat Nabi s.a.w. junior karena saat kakeknya Rasulullah s.a.w. wafat ia berusia tujuh tahun lebih beberapa bulan ia meriwayatkan beberapa hadis dari Rasulullah dan ia adalah orang yang paling mirip dengan kakeknya Rasulullah mulai dari wajahnya sampai pusarnya tahun demi tahun silih berganti sementara ia berada dalam asuhan ayahnya S.A.W. tanpa berpisah tidak pula meninggalkannya hingga kemudian muncullah peristiwa tentang dirinya terkait konflik Khalifah Usman bin Affan r.a. yang ketika itu tengah dikepung dimana ayahnya S.A.W. memerintahnya untuk menjaga rumah Khalifah Usman bersama kedua saudaranya Husein dan Ibnu Hanafiah akan tetapi S.A.W. tetap mendesak mereka yang mau menjaga agar meninggalkan rumahnya di waktu malam yakni pada malam saat ia terbunuh karena ia tidak ingin ada pertumpahan darah di antara kaum muslimin tetkala ayahnya dibayat untuk menjadi Khalifah ia tetap berada di sekitarnya untuk membela dan mendukungnya dalam berbagai pertempuran dan perang serta momentum-momentum lainnya yang beragam meskipun ia sendiri tidak menyukai peperangan dan mengisyaratkan kepada ayahnya untuk meninggalkannya sampai akhirnya Allah menakdirkan Imam Ali Karamallah Wajjah gugur sebagai syahid pada tahun 40 Hijriah ia dibunuh saat menunaikan sholat subuh penduduk Kufah pun segera membayat Hasan sebagai Khalifah sepeninggal ayahnya ia tetap bertahan sebagai Khalifah sekitar 6 bulan karena kemudian ia mengundurkan diri dan digantikan oleh Muawiyah bin Abi Sofyan dengan kerelaan dan inisiatifnya pada tahun 41 Hijriah di daerah Kufah itu semua para sahabatku Saidina Hasan demi menjaga agar tidak ada pertumpahan darah di kalangan umat Islam serta menjaga berbagai kemaslahatan mereka sehingga peristiwa itu disebut tahun jamaah tahun perdamaian, tahun perkumpulan, tahun persatuan karena umat Islam menyepakati satu keputusan bersama saat itu ia berkata apakah aku mesti membenturkan mereka antara yang satu dengan yang lain demi suatu kekuasaan dunia aku sama sekali tidak butuh padanya tidak butuh pada kekuasaan dunia ada seseorang yang menemui Hasan yang tidak terima atas perdamaian Hasan dengan Muawiyah dia lantas berkata hei pembuat hitam hina wajah umat Islam sementara sahabat-sahabatnya berkata hei siapa kamu yang tercelah dari kaum mu'minin Al-Hasan pun menanggapi mereka tercelah lebih baik daripada neraka di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah diterangkan dari Amr bin Al-Asam ia berkata saat itu aku bertanya kepada Imam Hasan wahai Imam Hasan sesungguhnya kaum syiah mengira bahwa Ali akan dibangkitkan sebelum hari kiamat bagaimana menurutmu? beliau menjawab demi Allah mereka dusta mereka itu bukan pengikut ahlu baik sekiranya kami tahu Ali akan dibangkitkan tentunya kami tidak akan menikahkan istrinya dan tidak akan membagikan harta warisannya inilah ketegasan Imam Hasan kepada para pengikut syiah yang seenaknya berbuat dusta Salih bin Muhammad berkata aku mendengar ayahku berkata pada waktu itu sebanyak 90 ribu pasukan telah berbayat kepada Al-Hasan namun beliau meninggalkan jabatan khalifah beliau berdamai dengan Muawiyah dan tidak setitik darah pun mengalir selama masa pemerintahnya dikisahkan juga dari Muhammad bin Said dia berkata Nufair Al-Hadrami menyampaikan aku bertanya kepada Hasan bin Ali Wahai Hasan orang-orang mengatakan bahwa engkau menginginkan khilafah benarkah itu? Al-Hasan kemudian menjawab sesungguhnya orang-orang Arab di bawah kendaliku mereka berdamai dengan orang-orang yang berdamai denganku dan mereka memerangi orang-orang yang aku perangi namun aku lepaskan jabatan itu demi mencari wajah Allah apakah lantas kemudian aku mengutamakan khilafah daripada kambing hutan penduduk Hijaz? beginilah jawaban Imam Hasan Muhammad bin Sa'ad berkata dari Zaid bin Aslam seseorang lelaki datang menemui Al-Hasan di Matinah sementara lembaran kertas berada di tangannya lelaki itu bertanya apa itu Wahai Hasan? beliau menjawab surat dari Muawiyah berisi janji dan ancaman lelaki itu kemudian berkata dahulu engkau menentut hal yang serupa kenapa sekarang engkau lunak? beliau Imam Hasan menjawab benar akan tetapi aku khawatir pada hari kiamat nanti 70 ribu orang atau 80 ribu orang bisa lebih dan bisa kurang datang pada hari kiamat seluruhnya dengan urat leher mengalirkan darah mereka semua menuntut kepada Allah mengapa darah mereka ditumpahkan para sahabatku rahmatullah kita teruskan tentang gajian wafat beliau disebutkan bahwa beliau saat itu disuguhi minum kemudian beliau pingsan kemudian beliau diberi minum lagi beliau kembali pingsan lagi hingga akhirnya beliau pun meninggal menjelang wafat seorang dokter atau tabib yang terus memantau perkembangan kesehatannya berkata orang ini telah diputus-putus ususnya oleh racun Al-Hussein kemudian berkata wahai Abu Muhammad katakan kepada aku siapakah yang menyuguhmu minum kau telah deracun Al-Hussein bertanya mengapa wahai saudaraku mengapa kau bertanya seperti itu Al-Hussein menjawab demi Allah aku akan membunuhnya sebelum aku mengubur jenazahmu atau aku tidak mampu menjumpainya atau ia berada di suatu tempat maka aku akan berusaha menjumpainya Al-Hussein kemudian berkata wahai saudaraku dunia ini hanyalah malam-malam yang fana biarkanlah ia hingga kelah aku dan dia bertemu di hadapan Allah Imam Hasan enggan menyebutkan nama orang itu para ahli riwayat mendengar dari sebagian orang bahwa Muawiyah menyuruh salah seorang khotim atau pelayannya untuk menyuguhkan racun kepadanya sebagian orang meriwayatkan bahwa Yazid bin Muawiyah lah yang mengirim perempuan bernama Ja'dah bin Al-Ash'alf untuk meracun Al-Hussein dengan janji ia akan menikahinya setelah itu lalu Ja'dah pun melakukan perintah itu setelah Al-Hussein mafat Ja'dah menemu Yazid dan menanggi janjinya Yazid pun berkata demi Allah kami tidak akan merelakan dirimu untuk dinikahi Al-Hussein bagaimana mungkin kami bisa merelakan dirimu untuk kami nikahi itulah janji Yazid yang suka dia ingkari dia akan mengingkarinya siapapun bagi orang yang pernah dia janjikan Imam Ibn Qasir berkata Sufyan bin Uyaynah meriwayatkan dari Rakabah bin Maskalah ia berkata ketika Imam Hasan bin Ali menjelang wafat ia kemudian berkata keluarkanlah aku ke halaman agar aku dapat melihat langit yang luas mereka pun para sahabat mengeluarkan beliau dari tempat tidurnya setelah di luar beliau mengangkat kepalanya kemudian berkata Ya Allah aku mengikhlaskan jiwaku berada di sisimu karena jiwaku adalah yang paling berharga bagiku dan salah satu ketetapan Allah bagi dirinya adalah mengikhlaskan dirinya berada di sisinya ada riwayat dari Al-Wakidi dia berkata aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata suatu hari kami datang menjenguh Al-Hasan di hari beliau wafat saat itu keributan hampir saja terjadi antara Al-Husayn bin Ali dan Marwan bin Al-Hakam Al-Hasan telah mewasiatkan kepada saudaranya agar dikebumikan bersama Rasulullah SAW jika dikhawatirkan akan menimbulkan pertumbuhan darah dan keributan hendaklah jenazahnya dikebumikan dibaki saja disitulah Marwan tidak mengizinkan Al-Husayn menguburkannya bersama Rasulullah SAW pada saat itu Marwan telah dicopot dari jabatannya ia lakukan itu untuk mencari muka kepada Muawiyah Jabir kemudian berkata aku berbicara kepada Al-Husayn bin Ali ku katakan kepadanya wahai Abu Amzillah bertakwalah kepada Allah sesungguhnya saudaramu tidak ingin keributan ini terjadi biarlah kebumikan saja jenazahnya di perguburan baki bersama ibunya jangan didekat makam Rasulullah nanti akan ada keributan-keributan yang lain maka Al-Husayn pun melakukannya di dalam riwayat lain disebutkan bahwa Al-Hasan mengutus seseorang untuk meminta izin kepada Aisyah agar jenazahnya dikebumikan di kamar bersama Rasulullah SAW Aisyah pun mengizinkannya namun ketika Al-Hasan wafat terjadi keributan para sahabat Al-Husayn mengenakan senjatanya sementara Bani Umayyah juga menyiapkan senjata mereka mereka berkata kami tidak akan membiarkannya dikebumikan bersama Rasulullah apakah ia dikuburkan di kamar bersama Rasulullah sementara Uthman dikuburkan dibagi banyak orang-orang lain dari Bani Umayyah yang tidak terima Al-Hasan dikuburkan di dekat Rasulullah ketika dikhawatirkan keributan itu akan menimbulkan pertumpahan darah Sa'ad bin Abi Waqas, Abu Hurairah, Jabir dan Ibnu Umar menyarankan kepada Al-Husayn agar tidak usah berberang hari ini hari berduka turutilah mereka tidak perlu dikuburkan di dekat magam Rasulullah ia pun mengikuti saran tersebut lalu menguburkan saudaranya di dekat kubur ibunya di Jannatul Baqi Muhammad bin Ishaq pernah berkata Bani Sa'ad bin Abi Bakar menyampaikan kepada aku ia berkata aku melihat Abu Hurairah berdiri di masjid Rasulullah SAW pada hari wafatnya Al-Hasan bin Ali beliau meneriakan dengan suara yang keras wahai sekalian manusia pada hari ini telah wafat kekasih Rasulullah SAW tangisilah kepergiannya manusia berkumpul mengantar jenazahnya sampai-sampai perkuburan baki penuh sesak dengan para pengantar lelaki wanita sampai anak-anak menangisi kepergian beliau Ibnu Ulayyah meriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya Al-Hasan wafat dalam usia 74 tahun demikianlah yang dikatakan oleh sejumlah orang dan itulah yang benar menurut perkataan yang masyur beliau wafat pada tahun 49 Hijriah sementara yang lain mengatakan wafat pada tahun 50 Hijriah para sahabatku yang dimuliakan Allah demikianlah kisah sekelumi tentang Imam Hasan bin Ali radiyallahu ta'alaanhumah semoga kita bisa mengambil itibar mengambil hikmah dari kisah ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh